Halo Terpelur, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini gue bakal bahas Dehia ya guys Plus roasting ya guys Habis-habisan si Dehia ini Dan kalo kalian yang sim Dehia jangan baperan ya guys Ya terima aja kenyataan ya guys ya Memang karakter Dehia ini memang dinerf Alah guys, kalo menurut gue guys Sebenernya kalo dia tidak dinerf ya guys ya Dehia ini bakal bisa melewati Hu Tao, Diluc, dan Xiangling Sebenernya guys, cuman ya Karena nerf ini guys Dehia itu jadi karakter yang gimana ya Makanya dia masuk standar guys Nah itu mungkin salah satu alasan si Mihoyo masukin Dehia ke standar guys Kita bahas guys, apa aja yang menjadi masalah di karakter Dehia ini Dan apakah masih ada potensi untuk ke depannya guys Kita langsung bahas aja, let's go memang Oke guys, gue disini bakal bahas masalah Dehia yang pertama ya guys Ini patal banget sebagai user Pyro Nah si Dehia ini tidak bisa men-trigger Elemental burst dari si Xingqiu guys Jadi ibaratnya itu Dehia ini gak bisa papores Contoh ya guys ya Gue disini Elemental burst Yelan nih Elemental burst Singqiu Gue Elemental burst si Dehia Nah Elemental burst ini gak bisa memicu dari burstnya Yelan dan Singqiu Meskipun kita menggunakan normal attack guys saat mode burstnya Nah ini dia adalah masalah terbesar Dehia menurut gue Yang bisa berepek terhadap performa dia di masalah per demegan ya guys Ya soalnya karakter Pyro gak bisa papores guys Wah berat guys Udah pasti dia itu udah dinep parah guys Kecuali karakter kalian itu kayak kayak gini ya guys Ya unlock konselasi Senjata R5 Nah baru kerasa demgnya Tapi kalau kalian C0, R1, F2P Wah berat guys Untuk masalah demg dari Dehia Soalnya ini patal banget guys Dehia gak bisa di-trigger sama si Singqiu sama Yelan Nah udah pasti dia itu gak bisa papores guys Ya bisa aja papores Tapi kalian mungkin Misalkan pake ini Bennett guys Pake C6-nya Bennett nih Pake C6-nya Bennett Normal attack-nya jadi Pyro misalkan ya Pake papores Bisa itu nge-trigger Cuman kan potensi dari si Dehia ini ada di Elemental burstnya guys Yang scalingnya itu dari HP Terus demgnya yang agak lumayan Ini scaling dari Elemental burstnya Kalau mau dia menjadi main DPS Jadi lupakan kalau Dehia Bisa melewati Kekuatan Hutau dan si Angling guys Makanya dia itu dimasukin Banner standar ujung-ujungnya guys Soalnya si Mihoe sudah memikirkan dengan matang Kalau misalkan Dehia ini bisa papores Bersama Singqiu dan si Yelan Dehia ini udah pasti gue yakin Dia bisa melewati Hutau guys Hutau itu dia mempunyai satu kelemahan ya guys ya Kelemahannya itu kalau pengen dapet Pyro 33% ini guys Nih 33% si Hutau itu HP-nya itu harus di bawah 50% Sedangkan Dehia scaling HP Demgnya itu gak harus nunggu HP di bawah 50% guys Yang penting burst barbar Nah kalau ini bisa papores Mihoe udah tau ini udah pasti bisa OP parah guys Kalau misalkan dibarengin sama Singqiu sama Yelan Makanya Dehia ini dinep dan dia masuk standar guys Nah itu dia kenapa Dehia itu Demgnya itu jauh banget guys Dari potensi aslinya Cuman si Mihoe emang gak ada niatan jual dia guys Kalau misalkan niatan dia dijual Udah pasti bersingcu sama si Yangling ini Pasti bisa diterigger sama dia guys Gitu guys Jadi kalian si Dehia harus paham ya Ya ingat Dehia ini karakter standar Gak dijual sama si Mihoe Kalau dia meniat dijual Udah pasti gue yakin Ini pasti bisa nge-trigger dari Singqiu sama Yelan ini guys Soalnya kalian tau sendiri lah Hutau kalau udah sama Singqiu sama Yelan Udah pasti broken guys Anak kemarin sore yang baru main Genshin juga udah tau Kalau misalkan Hutau sama Yelan nyatu Terus kasih character Pyro Terutama Hutau Udah pasti OP Masukin si Yangling juga udah OP guys Jadi gitu guys Untuk masalah Dehia ini Di knobnya ini kalian harus tau Gak bisa paporesnya ini guys Ini berpengaruh terhadap keseluruhan Performa damage dari Dehia Jadi gimana bang Ini Dehia ada harapan gak bang Worth it gacha gak bang Terus Worth it gak bang buat F2P Kalau gue menilai secara objektif ya guys ya Kalau untuk F2P Dehia ini gak worth it guys Soalnya Dari value yang dia berikan Sebagai character rate up Yang cuma 1 patch Agak kurang ya guys ya Kecuali kalau kalian Ngesim Kalau ngesim terserah Kalian mau gacha sampai C6 R1 Atau gacha lah Pokoknya gimana kalian Itu primo-primo kalian Gue disini cuman Menyampaikan pendapat gue pribadi Sesuai Dengan yang gue lihat Dan gue rasakan Soalnya gue udah nyobain Yang dari C0 R5 Gue udah nyoba guys Performa deh ya C0 Sama yang R1 R5 Itu jauh banget guys Kalau yang R5 Sama C6 Dia tuh gak keliatan Di nerfnya guys Tapi kalau kalian Pakai C0 Sama R1 Nah itu keliatan banget guys Di nerfnya guys Kalau kalian mau Ngesim ya guys ya Kalian unlock aja Sampai C2 Kalau pengen Bener-bener ngebuild Terus ininya R1 Terus kalian wajib Masukin karakter Yang ngeboost damage Yang ngeboost damage Udah pasti ini guys Gue rekomendasiin Parti KJUHA Udah pasti masuk ya guys ya Ini paling carry Buat ngeboost damage Si ini Yang menggantikan Si Dehya ini gak papores Terus kalian bisa masukin Si Angling Sama Bennett Bennett buat ngebub lagi Terus Si Angling Buat ngasih off field Nah kalau kalian pengen Hyper carry Nah kalian bisa masukin Si Mona Mona Milelli TTDS Ya guys ya Nah ini paling Kalau kalian mau main Burjion Ya tetep Kalian harus punya Nahida guys Kalau gak ada Nahida Gak ada damage nya juga guys Kalau kalian bully aim ya Ini wajib masuk Nahidong Jadi gitu guys Untuk masalah Si Dehya Nah kalau menurut kalian Gimana Yang udah gacha Dan udah nyoba Performanya Gimana Kalau penerbat gue Kalau buat F2P Gak worth it Tapi kalau buat Well Gak baik guys Nah Apakah bang Nanti si Dehya Ada karakter yang pas Dan membuat dia OP Kalau menurut gue Gak ada guys Soalnya dia Karakter yang bakal Masuk Standar banner Gak mungkin Mihoi itu Membuat si Dehya itu Bakal lebih OP Dari Hutau Dan Xiangling Gak mungkin guys Soalnya dia Udah 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 Piks Masuk Standar banner Udah pasti Gak mungkin Di masa depan Dehya ini Bakal Overpower guys Tapi bisa aja sih Si Mihoi Misalkan Buat Dehya ini OP Cuman kan Gak tau kapan Dia bisa OP nya Cok Kita kagak tau Otak Mihoi Kita kan bukan Orang dalam juga Coy Jadi gak akan tau Bahwa si Dehya ini Di masa depan Bakal OP parah Tapi kalo buat F2P Gua saranin Udah fokus Di karakter ini guys Kalo kalian baru main banget Pokoknya cari karakter 3 ini Ini karakter paling OP Di Genshin Impact Untuk F2P Bennett Xingqiu Dan Xiangling Ini karakter Udah fokus Build yang ini Sampai mentok Kalo bisa Macron aja guys Kalo kalian cons nya Udah Naik Kalo cons 0 juga Cron aja dulu guys Soalnya ini Karakter bakal Merubah meta Genshin Di akun kalian Kalo masih Kalo kalian player baru Jadi itu guys Untuk masal Dehya Semoga kalian Paham Kekurangan Dan kelebihannya Kelebihannya Kalo kalian Wailer Tapi kalo F2P Kalo menurut gua Kurang Worth it Jadi Kalo ada kata-kata Yang kurang Mengenakan ya guys Gua soalnya disini Menilai secara Objektif Kalo karakternya bagus Gua bilang bagus Kalo karakternya kureng Gua bilang kureng Jadi semoga Bisa jadi referensi Ini pendapat gua aja Kalo kalian punya pendapat Yang berbeda Kalian boleh Komen di kolom komentar Sampai bertemu Di video selanjutnya See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax